Halo Pol Persen Town, balik lagi ke acara podcast Ngobrol Pintar bareng Poltek Parmedan Oke, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang tips and trik untuk sidang TA Nah, hari ini di acara ngopi aku sudah ditemenin sama dua orang Satu ada Pak Rajak dari Prodi Manajemen Patisserie Ya, halo, Bu Titin Oke, dan satu lagi nanti kita akan telpon ke Bu Dewi dari IT Jadi Pak Rajak gimana kira-kira persiapan anak-anak di Prodi Bapak untuk menghadapi sidang TA ini? Kalau untuk anak-anak sendiri persiapannya sudah oke karena beberapa anak-anak itu sudah banyak mengirimkan hasil tugas akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada yang menyampaikan ke saya itu ada masalah gitu Berarti sampai sejauh ini masih smooth gitu ya Pak ya Alhamdulillah lancar Mereka penelitiannya aman, terus penguploadannya juga aman gitu ya Iya Untuk dosen pembimbingnya juga aman sejauh ini ya Benar, benar Oke, berarti Pak sebenarnya kan kita sidang ini kan online ya sekarang ya Iya, kayaknya ini baru pertama kali dilakukan oleh Politenik Perseta Medan gitu loh Mungkin untuk teknis secara rincinya mungkin nanti ada Bu Dewi di sini ya tadi kan yang bisa membantu menjelaskan Iya benar, jadi sebenarnya di ngobrol pintar sebelumnya kita sudah membahas tentang TA ini bersama Ibu Lius gitu Jadi buat teman-teman Polpers yang masih bingung gitu kan boleh nonton sekali lagi di ngobrol pintar yang pertama gitu Kita sudah bahas detail tentang TA bahkan sampai untuk persiapan paparan-paparannya gitu Nah hari ini kita mau ngobrol pintar lagi bareng Bu Dewi Pak Iya agar lebih jelas mungkin Bu ya Iya tapi di sini kita akan lebih membahas tentang tips and trik menghindari kendala teknis ketika sidang online Nah ini bagus sekali nih Bu ya nanti jadi buat para upper yang mau sidang jadi nggak kewalahan lagi kalau ada kendala-kendala jadinya lebih aman bisa cepat diselesaikan lah gitu Iya sih karena kan sekarang agak ribet ya Pak ya harus siapin kalau nggak handphone tapi handphone juga susah sih laptop lah jaringan internet lah ya kan Nah yang pasti internetnya sih harus ya bagus lah Oke yaudah kita langsung telfon Bu Dewi aja ya Pak ya biar kita ngobrol Terus nanti pertanyaan titipan yang tadi itu Pak nanti ditanyain langsung ke Bu Dewi Halo Bu Dewi Halo selamat sore Di sini Bu selamat bergabung di acara Ngobrol Pintar bareng Poltek Parmedan Bu Dewi nya lagi nggak ngapa-ngapain kan Bu Dewi selamat sore hari ini ada Pak Razak hadir bersama kita di Ngobrol Pintar Selamat sore Bu Oke sore Pak Razak Ya Bu Dewi hari ini kita kan mau bahas tips and trik menghindari kendala teknis ketika sidang online Iya Bu soalnya ini kan takutnya anak-anak pada bingung kalau menghadapi masalah kan jadi panik Biasanya kalau lagi sidang gitu kan agak grogian Bu Halo Bu Dewi Bukan grogian ya halo jadi nggak grogian lagi ya Jadi dianggap bahwasannya sidang itu saya akhir dari perjuangan selama 3 tahun gitu ya Oke nah ini infonya ya dari adag itu kan tanggal 6 sampai tanggal 16 ya mahasiswa itu akan melaksanakan yang namanya sidang tugas akhir Nah kebetulan tahun ini kita nggak ada sidang proyek akhir Karena proyek dari D4 itu tidak ada tahun ini Jadi hanya proy di D3 aja diploma gitu kan Nah ini mahasiswa jadi ini langsung aja ya saya ceritakan ya gitu ya teknisnya gitu ya Silahkan Bu Dewi Jadi pastikan nih mahasiswa kemarin kan sudah melaksanakan yang namanya uji tour Pasti mereka tahu nih kendala yang mereka hadapi kemarin Nah untuk sidang ini jangan sampai terulang kembali Jadi ada beberapa nih mahasiswa Pasti kendalanya satu koneksi internet Nah kenapa koneksi internet karena mereka testnya ataupun mereka melaksanakan ujiannya via Zoom itu berada di kampungnya Nah masalahnya itu kan memang koneksi ya Beberapa daerah itu belum support mungkin podikah atau masih koneksi sinyalnya Ya rendah lah dibandingkan yang ada di daerah lebih ke kota gitu kan Pastikan kembali nih mahasiswa Karena ini memang ujungnya gitu ya Berikan yang terbaik Kalau bisa pastikan koneksi Nah sebelum koneksi kuota Jadi jangan sampai Cuman mengharapkan koneksi internet dari misalkan hotpot gratisannya gitu ya Mereka mungkin nongkrong di kafe gitu ya Atau mereka di mana gitu yang memang ada free wifi gitu Tapi pastikan kalau bisa ada juga nih koneksi kuota dari HPnya gitu ya kan Karena kalau ada terjadi apapun Mereka punya cadangan gitu ya Dari HP mereka gitu ya Kuota mereka gitu ya Nah pastikan lagi nih selain kuota Internet Mereka itu fiturnya ya Fitur zoomnya Jadi ada beberapa mahasiswa Mungkin masih pakai zoom yang versi lama gitu ya Ataupun sebenarnya sudah versi baru Tapi fiturnya kok nggak muncul tuh yang breakout room ya Gitu kan Kenapa breakout room? Karena memang mereka ini diberikan Jadi satu hari itu ada lima sesi ya Dari jam 9 sampai Sampai setengah 4 Begitu ya Satu jam mahasiswa harus menghadapi Para pembimbing, penguji Kemudian ada ketua sidang saat itu Dan satu lagi Nah ini berbeda nih Sudah di saat kemarin uji tor Mungkin tidak ada operator ya Nah di sidang kali ini Itu ada operator Memang operator ini membantu mereka Tapi jangan sampai Semua itu langsung di Istilahnya ya Sudah tenang aja gitu ya Sudah diberikan Di handle sama operator semua gitu Operator gitu ya Itu HA Karena pastinya Kan kita mahasiswa ya Mahasiswa itu nggak perlu diajari lagi Kayaknya Prepare lah segala sesuatunya Jadi dari sampai kalian mulai Dari misalkan jadwalnya nih Jam 9 sampai jam 10 Itu ada waktu-waktunya gitu loh Ya satu jam itu ngapain aja sih Sebenarnya gitu Pastikan tadi kuota internet Kemudian Tampilan kalian itu mempengaruhi Karena performance dari penampilan itu Ada nilainya Ya Kemudian Presentasinya kan sudah di-share nih Ke link ya Ya bener Tetapi tidak masalah Kalau kalian prepare juga Kalau misalkan operator Misalkan nih Kemarin sampai tanggal 28 Itu kan sudah upload ya File Laporan Maupun File Presentasi Tapi kalian Misalkan ada update baru Kemudian belum sempat Menginformasikan ke operator Untuk Di-share screennya nanti Yang terbaru Nah kalian bisa Menyampaikan sebelumnya Kepada si operator Gitu ya Kalau kalian mungkin Mau share screen sendiri Gitu ya Kalau saya lihat Sudah setahun Hampir Kita 2019 Akhir ya Mau ke 2021 Ya Hampir setahunan itu kan Kita sudah Pia Daring Pasti mahasiswa Mahasiswi kita Sudah Bisa lah Menggunakan fitur Share screen ya Iya bener Nah Kalian itu Setidaknya Satu Pastikan Nama ya Nama lengkap Harus dibuat Di dalam profil NIM kalian Di Zoom Jangan sampai Namanya masih Nama teman kalian Gitu loh Itu Itu dinilai loh Dari awal kalian Performa kalian Sudah Salah Itu jadi Akan dikejar terus Terus Masih pengujian Pembimbing ya Termaksud Belum lagi melihat Laporannya Belum lagi melihat Presentasi Masih namanya aja Masih salah Gitu ya Kan Bu maaf bu dipotong Untuk backgroundnya Juga dipengaruhi Bu ya Nah background juga ya Kalau bisa kan Begini ya Maaf ya Memang berapa Mahasiswa itu Kemaren Kita Lihat kan di rumah Ya sebagian Gitu kan Kadang-kadang ada Hilir mudik Maaf ya Misalnya Entahlah Kita lihat mungkin Kakak Abang Atau siapa Yang hilir mudik Yang kayaknya Menggunakan konsentrasi Kamu Ataupun si mahasiswanya Gitu loh Ya Iya bener Malah si Dosen Gitu loh Kan Itu diharapkan Kalau bisa ada settingannya Kan sudah Kita ya Dari Tinggal Masuk saja Di zoomnya Nanti ada fitur Video Kan pilih Virtual backgroundnya Begitu ya Nah sekarang ini Ada fitur terbaru nih Sebenarnya dari zoom Jadi Kalau kalian pakai Breakout Yang fitur Oh Breakout Zoom Zoom deh Zoom versi yang terbaru Itu yang 554 Itu kan memang pasti Sudah ada Breakout roomnya Tetapi Kadang-kadang itu Nggak mau muncul Di fiturnya Di Di zoomnya kita Baik di pc Misalnya kalian mau pakai PC laptop Ataupun Platform dari handphone Nah tinggal masuk aja Kalian dari Watchnya zoom Kemudian nanti Pilih setting Dan setting itu Nanti Kalian cari Breakout Breakout Gitu ya Itu dalam In meeting advance Gitu Nah itu fiturnya Harus di on-kan Kalau di on-kan Terima juga sih Pakai fitur yang Versi yang Tinggi Tapi kalau nggak di On-kan Sama aja Nggak muncul Itu breakout roomnya Gitu ya Oh ya baik Masihkan itu Versinya bisa terbaru Kemudian diaktifkan Itu breakout roomnya Ya Di on-kan Gitu ya Nah Kemudian Sekarang tadi Tadi ya Pak Rajak Ada Pak Rajak atau Bang Rajak Ngeneknya ini Ya Pak Rajak aja Bu Dewi Karena kan kita formal Kan kita bangun Pak Rajak Ngeneknya Ya yang formal dong Ya kan Kemudian Ada satu lagi fitur ya Yang bisa membuat Kayaknya kan Waktu kita misalkan Nggak di kamar nih Misalnya nggak di kamar Apapun Mungkin di ruang tamu Yang kayaknya Koneksinya Agak-agak Agak bagus Iya lebih bagus Nah ketika itu kan Mungkin bisa saja Orang tua lagi Berbicara Kemudian Ada kucing Maaf Ada Iya ada suara-suara Kadang nge-distract juga Itu kan bunyi Suara-suara Iya benar-benar Nah itu juga bisa Sekarang Jadi fitur terbaru Dari zoom itu Juga ada Ya untuk Meredam noise itu Jadi kalian bisa Masuk aja ke setting lagi Pilih audio Gitu loh Ya kan Nah di audio itu Nanti ada Namanya Surprise Background noise Nah pilih yang High deh Kalau yang secara Apa Kalau belum di setting Si auto ya Tapi kalau misalnya kita High itu bisa Meredam Suara Yang Keras Sehingga Ya suara-suara Yang dari luar itu Gak terlalu terdengar Gitu loh Oleh sih Kalau pakai Pakai earphone Atau headphone gitu Ngebantu gak sih Bu kira-kira Kalau untuk suaranya Bu Ya bisa juga sih Dipakai ya Sedikit ngeredam Suara gangguan dari luar Iya bisa Bisa-bisa Tapi kan kadang Kita Ada juga sih Yang gak Biasa ya Ataupun gak seneng Gitu ya Kalau misalnya Pakai earphone Gitu ya Lebih enak Itu kan Kita kayaknya Lebih jelas gitu kan Tanpa ada Alat yang lain Kayak gitu ya Iya ya Jadi lebih enak Dilihat gitu Itu Dari futur yang lain Ya juga sih ya Terus apa lagi nih Kira-kira Tadi kan kita udah bahas ya Bu ya Dari koneksi internet Terus Cari tempat yang nyaman Yang tidak berisik Gitu kan ya Bu Iya Kalau misalnya nih kan Misalnya nih Kalau tiba-tiba Si anaknya tiba-tiba Keluar dari Zoom Itu kayak mana ya Bu Maksudnya tinggal Join kembali lagi aja ya Atau gimana Iya Jadi kan ID Zoom-nya itu Sudah Secara statik ya Di informasikan Dipublish Ke mahasiswa Dosen gitu ya Jadi ada Prodi nih Misalkan MUP MPP MTH itu ID meeting Zoom-nya Dan password-nya Selalu sama Ya Walaupun mereka Tiga hari Untuk Prodi ini Tiga hari Tapi gak bersamaan Ya Mereka memang Waktunya kan berbeda-beda Kemudian Prodi MCB MPI Dan MDK itu Satu Zoom-nya Kayak gitu Nah Jadi Tidak masalah Kalau join kembali Dengan mengisi ID meeting-nya Dan password-nya Dan pasti Ini paling penting nih Selain itu Tugas si operator ya Jadi Dibantu sih Sebenarnya Diingatkan kembali Sama Mahasiswa Yang misalkan Live Ataupun Ya Keluar dari Zoom Itu langsung Di info mungkin Oleh si operator Kayak gitu Lebih dimudahkan sih Sidang kali ini Karena memang kita Melihat kendala-kendala Yang kemarin terjadi Banyak terbantunya Dari operator Yang sudah disediain Tentunya Iya Dan Nanti Pastinya Mahasiswa itu Jangan sampai Kelebihan nih Presentasi Sampai 15 menit 20 menit Waktu kalian itu Mahasiswa itu Pembukaan Dari ketua sidang Jadi ketua sidang ini Dari Kaprodi Ataupun dari Senat Itu 5 menit Mungkin Informasikan Bahwasannya Pada sidang hari ini Itu ada mahasiswa ini Dengan penguji ini Dan Pembimbing ini Begitu ya Nah Kemudian Selanjutkan dengan Presentasi mahasiswa Dan 10 menit Itu Batas waktunya Jangan lebih dari itu Bagi mahasiswa Mahasiswa Jangan lebih dari 10 menit Oke Nanti diskusi Yang lebih dibanyakan Penguji Dan pembimbing Maupun Dengan ketua sidang Itu lebih banyak Berdiskusi Untuk perbaikan Perbaikan Dan Karya ilmes Yang dihasilkan Oleh si mahasiswa Mahasiswa Kita Agak lebih Baik lagi Biar lebih Sempurna lagi Ya Bu Ya Kalau Sempurna Mungkin Agak Gimana Bahasanya Lebih sempurna Lebih sempurna Dibandingkan Yang sebelumnya Jadi buat mahasiswa Harus mempersiapkan Poin-poinnya juga Secara matang Jadi Mempersingkat Waktu presentasi Juga Jadi Namanya presentasi Presentasi Harusnya Poin-poinnya Saja Dan sampai Nanti Waktu pendahuluan Menjelaskan Tentang latar belakang Sudah sampai Tiga slide Terus kita Dipaparkan Dengan Beberapa paragraf Bosen Ada penilaian Ada penilaian Presentasi Ya Teknik presentasi Itu dinilai juga Berarti Menilai Kemampuan Mahasiswa Kita juga Yang mengambil Intisari Dari penelitian Ilmiah Yang mereka Buat Ada nilai Presentasi Nilai presentasi Dilihat dari Bahan presentasinya Dan saat Mahasiswa itu Mempresentasikan Presentasinya Pak Rajak Kira-kira Masih ada Kendala lain Kalau teknis Tadi sudah dijelaskan Dengan lengkap Oleh Bu Dewi Berarti Memang Persiapan utama Ini adalah Dari anak-anak Dan operator Kayaknya Karena ini Berhubungan langsung Dengan koneksi internet Ya Mungkin poin utamanya Di koneksi internetnya Harus dipersiapkan Secara baik Bu Kalau misalnya Bisa Mendingan anak-anak Siapin ini ya Dua provider Dicoba dulu Misalnya provider A Oh iya Bagus Ternyata cadangan Ada provider B Boleh kali ya Bu Dewi Bisa Kalau kita rasa Di rumah kita Di daerah kita Kayaknya Koneksi Provider ini Lebih kencang Itu yang dipakai dulu Cuma Cadangan Itu juga Pakai provider yang lain Itu ya kan Boleh sih Yang penting Kota Cukup lah Jangan sampai Yanti keputus ya Waktu kita lagi Sidang Bu Dewi Kadang kan Prediksi cuaca Kan juga Kita Perhitungkan kan Bu ya Bu Iya Benar 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 Sidang di hari ini Wah ternyata Di daerah Yang Agak buruk Mungkin cuacanya Lagi hujan Terus Agak susah Sinyal internetnya Mungkin Kendala-kendala Kayak gitu Kali Bu Benar-benar Force major Soalnya kan Bu Tidak direncanakan Benar-benar Benar-benar Benar itu Karena memang kan Koneksi ini Dipengaruhi Juga dengan Ini ya Cuaca Kali lingkungan Kalau hujan Ya agak terganggu Juga Zoom juga kan Juga Buat noise Tapi ya Mau gimana ya Kita pastikan aja dulu Kita di dalam Satu ruangan Kayaknya Yang Kebisingan tadi itu Jangan sampai Mengganggu kita Tapi namanya Koneksi Prepare saja Dengan beberapa Provider Dua deh Cukup deh Gitu ya Dan paling penting Ada nih Mahasiswa kemarin nih Jangan sampai Di satu Lokasi Misalnya gini Mereka tuh Kekosan mahasiswa nih Kekosan temennya Terus Ada Ada yang bersamaan Di jam yang sama Mereka lagi Presentasi Gitu ya Jadi yang satu Ada di kamar Yang satu Di ruang tamu Kan kedengeran Gitu ya Walaupun sama-sama nih Sama Prodi Gitu kan Nah itu Kayaknya lebih baik Kalian Boleh saling mendukung Tapi kalau bisa Jangan sampai Kalian presentasi Terganggu dengan Suara temen yang Haji juga presentasi Itu kejadian tuh Di salah satu Prodi Nah kemarin Kegitu tuh masalahnya Oke berarti Banyak pendala di teknis Nah ini Bu ya Ya lebih ke teknis sih Tapi ya semoga kita bisa Mengatasnya lah Pak Raja Karena kan ada operator ya Tapi untuk Yang paling penting tuh Ketiapan mahasiswa sih Iya Bu Oke Bu Dewi Kira-kira kan Kita kan udah ngebahas Semua tips And trik Kendala Menghadapi kendala teknisnya Bu Dewi ada Masukan yang lain gak Bu Sebelum kita mengakhiri Telepon live ini Bu Oke Jadi Ini sih Gak secara teknik Dalam arti zoomnya ya Tapi lebih ke teknik Dalam arti Laporan Nah Jadi ya Ini mahasiswa kan Kemarin diberi Batasan waktu Sampai tanggal 28 Mengupload Baik Four point Maupun laporannya Nah Pasti Ternyata dibuka kembali Ada Ada Kayaknya belum Di edit Belum di update Begitu ya Jadi diusahakan Waktu kalian itu Setelah presentasi Infokan lah Kepada si para Penguji dan pembimbing Di ruangan meeting zoom Bahwasannya ada Informasi selebaran Terkait dengan Perubahan-perubahan Di halaman berapa Yang memang Di informasikan Ada kesalahan Pengetikankah Atau kesalahan apa Begitu ya Terima kasih Baiklah Oke Bu Dewi Not it Semoga Apa yang kita Obrolin hari ini Bisa ngebantu Teman-teman di rumah Ya Bu Dewi ya Memberikan Tambahan ilmu Bagi mahasiswa Baiklah Baiklah Bu Dewi Kita off dulu Teleponnya ya Bu Dewi Oke terima kasih Bu Dewi Terima kasih ya Udah ditelepon Terima kasih Infonya Selamat sore Bu Dewi Sampai jumpa kembali Oke Pak Rajak Tadi kan kita udah ngobrol Sama Bu Dewi Berarti aku udah nangkap Intinya itu Yang pertama Kita harus memastikan Kemampuan koneksi internet Iya Benar-benar itu Bu Terus yang kedua Memastikan kuota internet Yang ketiga Perhatikan fitur zoomnya Ya kan Pak Harus yang paling ade Benar-benar Kemudian Teman-teman sekalian Harus memperhatikan Jadwal kalian Untuk sidang TA Yang paling penting adalah Tidak boleh terlambat Jadi semua harus Direncanain gitu loh Direncanakan Dan di well prepared lah Karena kan persiapannya Sudah berapa bulan Mulai dari Pengajuan judul Terus seminar proposal Dan di akhir ini Harus lebih matang persiapannya Ya benar Kalau bisa pastikan Kalian memberikan presentasi Yang menarik Dan paparan menarik Sehingga Para penguji Tidak bosan Nah langsung ke intinya aja Ke poin-poinnya Karena Poin-poinnya itu Langsung dibuat Intisari penelitiannya Jadi Sang penguji Tidak merasa bosan Kalau dipaparin semua Kan memakan waktu juga Bu Endingnya jadi curhat ya kan Pak? Iya betul Oke baiklah Sampai disini dulu Ngobrol pintar sore ini ya Pak Rajak Nanti sampai kita bertemu kembali Di Ngobrol pintar berikutnya Nah teman-teman sekalian Jangan lupa Ditonton sampai habis videonya Kemudian di like Dan jangan lupa Di subscribe Youtube channelnya Politeknik Pariwisata Medan Oke sampai jumpa Salam sehat Dan tetap taati protokol kesehatan Oke selamat sore Bye Selamat sore